Hai, welcome to RFM Mojokerto. Terima kasih buat kamu yang sudah klik video ini ya. Di video kali ini kita kasih bacaan para shio yang mendadak jadi sultan di bulan April. Energinya berlaku sampai 30 hari ke depan. Nah, kok bisa dianggap sultan? Makanya disimak deh sampai akhir, jangan di skip-skip. Biar gak gagal faham, gak akan cocok untuk semuanya. Semoga bacaan ini menjadi afirmasi positif. Oh iya, buat kamu yang punya produk dan mau kita promosiin di channel ini, DM aja Instagram at RFM94 Mojokerto. Lalu setelah nonton disini jangan lupa kasih like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Boleh kasih apresiasi super thanks. Biar si Mimin makin semangat kasih bacaan-bacaan shionya. Oke, para shio mari ngumpul-ngumpul-ngumpul disini. Sebelum mulai, tarik nafas panjang dan kasih bumper dulu. Yang pertama, shio kambing. Predikat mendadak sultan patut didapatkan shio kambing. Karena apa yang sudah jadi kerja kerasnya akan terbayar di periode ini. Sering bantu orang, sering berbagi. Membuat shio kambing periode ini akan menikmati hasilnya. Kepercayaan dari pimpinan akan didapatkan. Bisa jadi beberapa shio kambing akan ditunjuk untuk jadi leader. Ya, meskipun sementara kan lumayan bisa punya sedikit otoritas dalam mengambil kebijakan. Banyak kok orang-orang yang respek dengan shio kambing saat memimpin. Jadi, jangan disalahgunakan ya. Sekaligus, banyak juga pembelajaran-pembelajaran yang didapatkan. So, secara otomatis ini membawa kestabilan dalam urusan finansialnya. Yang kedua, shio ular. Mendadak jadi sultan bukan tidak mungkin buat shio ular. Karena terlihat tali silaturahmi dengan orang lama kembali terjalin. Kenapa bisa jadi sultan? Siapa tahu ternyata orang lama yang muncul ini mau kasih transferan. Bayar utangnya, ngasih hadiah, atau nepatin janjinya yang terdahulu. Memang agak ambigu juga sih energi orang lama yang datang ini. Bikin shio ular agak curigaan gitu tentang niat orang ini. Tapi ya karena UUB alias ujung-ujungnya bahagia, ya diterima aja dengan hati yang gembira. Yang ketiga, shio tikus. Shio tikus di bulan ini hingga 30 hari ke depan juga mendadak sultan loh. Setelah gak menyerah nih nyari-nyari orang yang bawa kabur duitnya, shio tikus berhasil nemuin juga orang ini. Duit yang dibawa lari tuh kayaknya gak sedikit ya, nominalnya cukup besar. Untuk itulah sampai dibela-belain dikejar meskipun sampai keluar kota, luar daerah, luar pulau juga. Finally, uang shio tikus ini bisa balik kok. Tapi memang gak sepenuhnya ya, karena orang itu masih bikin janji-janji aja buat ngelunasin di periode tertentu. Di sini, shio tikus gak mau ketipu lagi deh. Dibuatlah kesepakatan hitam di atas putih. Yang keempat, shio naga. Beberapa shio naga ada yang tersangkut dengan masalah legalitas, hukum, atau keadministrasian. Ada juga yang kehilangan uang dalam jumlah besar untuk investasi. Tapi, don't worry be happy. Di periode ini sampai 30 hari ke depan, shio naga mampu mengatasi kesulitan ekonominya. Ini dilakukan dengan cara menyelesaikan cukup banyak pekerjaan. Upaya tanpa henti itulah yang membawa shio naga berhasil, mengakhiri masa sulitnya. Masalah legalitas atau keadministrasian pun selesai dengan baik tanpa kendala berarti. Kehidupan dan finansial secara umum akan mulai stabil, mulai April hingga periode 30 hari ke depan. Ya, 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 itulah para shio yang mendadak jadi sultan bulan April versi RFM Ojo Kerto. Sekali lagi energinya berlaku sampai 30 hari ke depan ya. Energi ini sifatnya umum, general, kolektif, gak akan cocok untuk semua orang. Ambil positifnya, buang negatifnya. Be smart viewers ya guys. Biar nama semangat kamu bisa tonton video-video lain di channel ini, lanjut like, subscribe, dan klik loncengnya. Jadikan channel ini sebagai hiburan serta motivasi kamu.